Nomor satu ini, Pak. Gambarkanlah proyeksi faktor ortogonal U pada berikut. Lalu tersisinya. Kalau proyeksi sih ini kakak langsung tebal ke B. Jadi intinya kita membuat sesuatu yang tegak lurus. Jadi ini kurang lebih yang kakak kuning ke ini, Pak. Ini kakak kuning ke. Ini yang tebal itu jadi. Nah, ini. Nah, begitu juga dengan U pada ini. Ini kalau kita back in. Jadi kita terus ke. Nah, itu. Jadi sih kalau proyeksi yang penting tegak lurus. Atau keyword. Oke. Nomor dua. Yuk, baca, Pak. Diketahui A sama dengan 20 dan B sama dengan 18. Tiga proyeksi skala ortogonal A pada B adalah 12. Tentukan A nilai kosinus sudut antara A dan B. B proyeksi skala ortogonal B pada... Oke, kalau ortogonal itu jadi bikin dulu ya. Kosinus ini, ini kan yang ngomong skalar. Kalau skalar ini artinya itu... A dot B. Nah, mutlak A mutlak B. Kos sudut antara A dan B. Nah, mutlak proyeksinya. Uji dia 12. Oh, sorry. Ini kalau dot product. Kalau yang di minta soal ini kan... Proyeksi itu ini. Berarti A dot B per mutlak B. Sebenarnya 12. Nah, kalau dot tadi kan A, B, kos. Antara A dan B per B. Ini rumusnya. Jadi kalau B sama B, ini bisa dicoret. Nah, tinggal nggak ke? A nya 20. B kali kos. Antara A sama B, 12. Ini kalau kita kecil ke bagi 4, bagi 4. 5 sama 3. Kos antara A dan B berarti... 3 per 5. Nah, kalau kosnya 3 per 5. Kos ini kan rumusnya... X per R. Ini 3, ini 5 ya. Jadi kayak Y nya 4. Nah, dapat ini sin nya berarti 4 per 5. Nah, kalau nggak nanya proyeksi skalar ortogonal, itu A dot B per B kuadrat. Dikali faktor B. Nah, A dot B berarti... Nah, ini B pada A ya, sorry. B pada A, B dot A per A kuadrat dikali A. Nah, B dot A itu berarti rumusnya B vektor A cos antara B sama A. Nah, cosnya tadi sih tinggal per 5 kan. B dot A 18 kali 20 per A kuadrat 20. Skalar ya. Skalar ortogonal. Kok ini dibalik banget sih? Ini nggak ada kuadrat jadi. Dari kali A. Nah, jadi kayak 20 sama 20 coret. Tinggal 54 bagi 5. Jadi 10,8. Ini B. Oke, nomor tiga. Coba hari. Baca hari. Tentukan proyeksi skalar ortogonal U pada V jika diketahui U dan V sebagai berikut. Sekalar ortogonal U pada V per mutlak V. U dan V-nya 4 kali 3. Tambah 2 kali min 1. Nah, mutlak V ini. 3 kuadrat tambah min 1 kuadrat. 9 tambah 1, 10 aja deh. 12 kurang 2 per akar 10. 10 per akar 10. Akar 10 per akar 10 aja deh. Nah, kalau ini sama ya. Nanti aku gobek U dan V per mutlak V. 2 kali min 1, 5 kali 2 per min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Min 2 tambah 10 per akar 1 tambah 4. Jadi 8 per akar 5. Oke, rasional kayak ya. Akar 5 kali akar 5. Jadi 8 per akar 5. Akar 5. Ini sama ya. CD ini juga. Ini sama ya. Ini sama ya. Ini sama ya. U dan V. Mutlak V. Tapi ini. Hati-hati. 2J min 4K ini. 0I berarti ya. Tambah 2J. Min 4K. Nah, terjadi. 1 dikali 0. Min 3 kali 2. 6 kali min 4. Nah, mutlaknya. 2K tambah min 4 kuadrat. Jadi yang dari V. Min 6. Terus itu. Min 24. 4 tambah 16. 20. Jadi min 30 per 2 akar 5. Nah, ini kali akar 5 per akar 5. Berarti rasional. 30 bagi 2. 15. Min 15 per 5 akar 5. Jadi min 3 akar 5. Nah, itu. Ini kalian perhatikan permainan angko-angkonya. Kalau U sudah 3 dimensi juga. Sama cacik. 3 kali 1. Min 1 kali min 2. Min 4 kali 5. Mutlak V-nya 1 kuadrat. Min 2 kuadrat. Tambah 5 kuadrat. Jadi 3 plus 2. Min 20. 1, 4, 2, 5. Jadi 30. 5 kurang 20. Min 15. Ini jadi langsung kayak akar 30 nih. Rasional. Min 15 per 30. Nah, jadi min 2 ya. Min setengah akar 30. Nah, itu ya. Soal lagi coba. Skalar ortogonal. Sama ya. Skalar ortogonal ini. Jadi. U dot V tadi. Doa akar 5 tuh dapet dari U dot V. Pernilang mutlak V. 4 dikali min 3. 6 dikali N. Nah, V-nya ini min 3 kuadrat. Tambah 6 kuadrat. Nah, ini jadi. Min 12 plus 6 N. 9 tambah 36. 45 ya. Nah, 12 dengan 6 ini faktornya min 6. 2 min N. 6 bagi 2. Jadi ini 2 min N. Akar 5 dikali 45. Per minus 3. Jadi 2 min N sama dengan akar. 5 kali 45. 225. 15 ya. Bagi min 3, min 5. Jadi N-nya. 2 tambah 5. 7. Oke. Selanjutnya kalau kita nak nyari ortogonal. U tambah 2 V. U-nya 4. N-nya 7. 2 V-nya min 6. 12. Jadi min 2. 19. U min V. U-nya 4. 7. V-nya. Min 3. Sama 6. 7. 1. Jadi yang B ini. Min 2 kali 7. 19 kali 1. 7 kuadrat tambah 1 kuadrat. 49 tambah 1. 50 ya. Nyebutnya 50. 14 tambah 19. 5. Jadi 5 per 5 akar 2 sebenarnya. 25 kali 2 kan. Nah per akar 2 ini. Ini kali akar 2 per akar 2. Jadi setengah akar 2 ya. Terakhirlah nomor 5 ya. Ditanyanya proyeksi skalar. Min 2 per 3. Nah ini min 3 kali 2. Min 2 kali min 1. Tambah X di kali min 2. Ini dot produknya. Ini rumpusnya M dot N. Per N. Mutlak N. Mutlak N ini 2 kuadrat. Min 1. Kuadrat ya. Tambah min 2 kuadrat. Akar yang lupa. Min 6 tambah 2. Min 2 X. 4 1. 4 1 tambah 4. Jadi min 2 per 3. Min 4. Min 2 X. Per 9. Akar 9. 3. 3 sama 3. Coret. Nah ini tinggal min 2 sama dengan min 4 min 2 X. Jadi 2 X sama dengan min 4 min 2 plus 2. Min 2 sama dengan 2 X. X nya berarti min 1. Jadi kalau tidak ditanya. Faktor B. 2 M. 2 X min 3 min 2 min 1. Jadi min 6 min 4 min 2. Nah itu ya. Nomor 5. Jadi substitusi. Substitusinya. Oke itu. Nomor soalnya ya. Lest hari ini. Ada orang yang nak tanya. Ini PRnya kamil ini kemarin ya. Sudah di nilai mil? Belum gak. Cek-cek lagi bayangnya ya. Dari yang pembahasannya ke hari ini ya. Gak kasih videonya. Review ya. KTPR ini abis ya. SMA 1 SMA PM. Oke lah. Ya lu so nebaran ya. Minal Aydin Malva Izin. Mohon maaf lahir batin. Kabarnya bayang. Kalau memang ini. Kalau sempat kita. Les setengah jam bela. Mana-mana meh. Rabu habis isa. Atau ya Jumat. Atau Kamisnya tuh. Kabarnya lagi bayang. Jangan lupa nih yang lain. Semesternya olah dapet jaklo belum? Belum. Oke. Ya. Habis-habis kalau masuk. Senen ya masuk nih. Apa? Hari apa? Dua-dua mungkin. Dua-dua kan? Dua puluh dua ini? Mei? Kamu libur? Iya. Dua minggu aja libur kalian ya. Langsung ulangan gak? Dua empat. Sekolah dulu kan Mas? Iya. Sekolah dulu. Oke. Gak selingin ya. Belajarannya ya. Oke. Yalah. Taufik Walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufik Walidah. I-